Halo sahabat pintar, apakah kalian masih kesulitan dalam pengurangan pecahan? Perkenalkan, saya Iqbar, guru ahli matematika dari kelas Pintar. Di sini saya akan coba berbagi cara pintar dalam memahami konsep pengurangan pecahan, terutama dalam pengurangan pecahan tidak murni, ataupun pecahan campuran terhadap gilangan bulat, dan juga cara pintar dalam perhitungannya. Jadi sahabat pintar, tonton terus sampai tamat ya. Oke, pertama kita akan coba membahas konsep dasar dalam pengurangan pecahan, pecahan tidak murni, ataupun pecahan campuran dengan gilangan bulat. Kita langsung saja. Pertama kita akan membahas pengurangan pecahan tidak murni dengan gilangan bulat. Pada contoh kita di sini, kita lihat pecahan tidak murninya adalah 10 per 9, yang akan kita kurangkan dengan gilangan bulat, yaitu 1. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan mengubah gilangan bulat ke sini, yaitu 1. Menjadi suatu pecahan yang penyebutnya sama, yaitu 9. Jadi 1 di sini kita ubah menjadi pecahan yang kita lihat menjadi 9 per 9. Caranya adalah kita mengkalikan 1 dengan penyebutnya 9, berarti kita akan mengkalikan dengan 9 per 9. Dan kita lihat di sini kita telah mempunyai 2 pecahan yang penyebutnya telah sama, yaitu 9. Yang akan kita kurangkan adalah pembilangnya sekarang. 10 kurang 9 yang terbalik urutannya, sesuai urutan di sini. Membilang 10 dikurang 9, kita akan dapatkan hasilnya adalah 1 per 9. Dan selanjutnya, kita akan coba melakukan pengurangan pecahan, pecahan campuran dengan gilangan bulat. Kita bisa lihat di sini pecahan campuran adalah 2, 1 per 8, dan gilangan bulatnya adalah 1. Langkah pertama yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan mengubah pecahan campuran kita menjadi pecahan tidak murni. Dan caranya mudah, kita pertama fokus sama penyebut pada pecahan campurannya, yaitu 8. 8 kita akan kalikan dengan angka di depannya, yaitu 2. Jadi 8 kita kalikan dengan 2. Lalu hasilnya kita akan tambahkan dengan pembilangnya. Jadi kita punya 8 kali 2, ditambah 1, yaitu 17. Jadi pecahan campuran kita di sini telah berubah menjadi pecahan tidak murni, yaitu 17 per 8. Dan lalu jangan lupa, gilangan bulatnya yaitu 1, kita ubah menjadi suatu pecahan. Menjadi 8 per 8, yang penyebutnya sama. Dan sisanya sama seperti sebelumnya, kita akan mengkurangkan pembilangnya saja, 17 kurang 8 sesuai dengan urutan pengurangannya. 17 kurang 8, kita akan dapat hasilnya adalah 9 per 8. Oke, itu tadi adalah konsep dasar dalam pengurangan pecahan, pecahan campuran, ataupun pecahan tidak murni dengan gilangan bulat. Nah, untuk lebih pahamnya, sahabat pintar, kita akan coba ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini kita akan coba kerjakan soal-soal ini dengan 2 cara. Cara sesuai konsep dasar yang tadi telah kita bahas, dan juga cara pintarnya. Oke, kita di sini lihat, kita mempunyai pecahan tidak murni, 28 per 9, dikurangkan dengan 2 bilangan bulat. Seperti yang telah kita tahu, kita akan ubah bilangan bulatnya menjadi pecahan yang penyebutnya sama, yaitu 9. Jadi langkah pertama kita, kita akan ubah dulu 2 di sini menjadi 2 per 1. Menjadi pecahan, 2 per 1. Oke, kita bisa lihat pecahan ini penyebutnya belum sama. Nah, agar sama, 2 per 1 ini kita akan kalikan dengan penyebutnya 9 per 9. Lalu kita hitung, 2 kali 9 akan menjadi 18. 1 kali 9 akan menjadi 9. Sekarang kita punya 2 pecahan, 28 per 9, dikurang 18 per 9. Nah, sahabat pintar juga boleh coba cek bahwa 18 per 9 adalah sama dengan 2. Nah, karena penyebutnya telah sama, kita akan coba kurangkan pembilangnya dengan urutannya. 28 kurang 18, berarti 28 kita kurangkan dengan 18 per penyebutnya telah sama, yaitu 9. Dan kita dapatkan hasilnya adalah 10 per 9. Sahabat pintar juga boleh mengubah hasil pecahan tidamur ini menjadi pecahan campuran apabila dingin, kan? Oke, cukup mudah. Kita coba ke soal berikutnya. Nah, di sini kita akan coba mengurangkan pecahan campuran kita 5, 2 per 7 dengan 3. Sesuai dengan konsep yang telah kita pelajari, pecahan campuran ini akan kita ubah menjadi pecahan tidak murni. Dengan caranya, penyebutnya kita kali dengan angka di depannya, lalu hasilnya kita akan jumlahkan dengan pembilangnya. 7 kali 5, 35 ditambah dengan 2. Berarti akan menjadi 37 per 7. Lalu kita akan kurangkan dengan 3 bilang bulat, kita akan ubah menjadi pecahan 3 per 1. Oke, jadi sekarang kita telah dapatkan pecahan tidak murni dikurangkan dengan 3 per 1. Tentu penyebutnya masih berbeda, yang akan kita coba samakan. Berarti kita akan coba kalikan dengan 7, berarti 3 per 1 kita akan kalikan dengan 7 per 7. Berarti kita akan dapatkan menjadi 37 per 7, dikurang 3 kali 7 adalah 21 per 1 kali 7 adalah 7. Yang mana, sahabat pintar juga boleh cek bahwa 21 per 7 adalah sama dengan 3. Jadi kita hanya mengubah bentuk 3 menjadi pecahan yang penyebutnya sama. Dan terakhir, kita hanya cukup mengkurangkan sesuai dengan urutannya. 37 dikurang 21, ada pembilangnya. 37 dikurang 21 per 7. Dan kita akan dapatkan hasilnya adalah 16 per 7. Oke, cukup mudah. Itu tadi adalah cara konsep dasar dalam pengurangan pecahan. Oke, sahabat pintar. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting dalam video ini, yaitu adalah pembahasan cara pintar dalam pengurangan pecahan. Dan kita akan coba terapkan cara pintar pada 2 soal sebelumnya. Nah, prinsip dasar cara pintar kita di sini adalah pecahan tidak murni ini akan kita coba ubah dalam pecahan campuran terlebih dahulu. Oke, jadi kata kunci adalah kita akan mengurangkan pecahan campuran dengan bilangan bulat. Jadi, pecahan tidak murni kita di sini, 28 per 9, kita akan ubah menjadi pecahan campuran. Dan cara yang mudah, kita cukup bagi 28 dengan 9. Oke, kita akan dapatkan 3, yaitu 9 kali 3, jadi 27. Dan kita dapatkan adalah sisanya 1. Jadi, 28 per 9 itu sama dengan hasilnya 3, dan sisanya adalah 1 per pembaginya 9. Ini adalah biasa yang kita tulis menjadi bentuk pecahan campuran. Namun, kali ini pecahan campuran ini akan kita tulis dengan penulisan yang sedikit berbeda. Jadi, 3, 1 per 9 ini kita akan ubah menjadi 3 tambah 1 per 9. Oke, dan kita akan coba kurangkan dengan 2. Jadi, 28 per 9 telah kita ubah menjadi 3 tambah 1 per 9. Berarti jadi 3 tambah 1 per 9, lalu dikurang dengan 2. Oke, jadi 28 per 9 di sini telah kita ubah menjadi 3 tambah 1 per 9. Dan lalu kita coba fokus terhadap bilangan bulatnya saja. Kita punya 3, dan kita punya di sini min 2. 3 min 2, kita tahu hasilnya adalah 1. Berarti kita sekarang punya 1 ditambah 1 per 9. Yang mana kita bisa tuliskan menjadi pecahan campuran, yaitu 1, 1 per 9. Apabila sahabat pintar ingin mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan tidak murni, juga boleh menjadi 10 per 9. Yang mana ini adalah hasilan telah kita dapatkan dengan konsep dasar sebelumnya. Oke, sekarang kita akan coba ke contoh berikutnya. Dan di soal kali ini justru lebih memudahkan kita dengan cara pintar. Kenapa? Karena kita telah memiliki pecahan campuran 5 2 per 7. Yang mana kita bisa langsung tuliskan menjadi 5 ditambah 2 per 7. Jangan lupa, kurangkan dengan 3. Dan kita fokus terhadap bilangan bulatnya saja. Kita punya di sini 5, lalu min 3. 5 min 3, 5 kurang 3. Kita tahu hasilnya adalah 2. Dan kita dapatkan menjadi 2 tambah 2 per 7. Yang kita bisa tulis menjadi 2 2 per 7. Atau kita juga bisa mengubah pecahan campurannya menjadi pecahan tidak murni, yaitu menjadi 7 dikali 2, lalu ditambah dengan pembilangnya 2, yaitu adalah 16 per 7. Oke, itu tadi adalah cara pintar dalam pengurangan pecahan tidak murni ataupun campuran dengan bilangan bulat. Oke, sahabat pintar, itu tadi adalah cara pintar dalam memahami konsep dasar pengurangan pecahan, pecahan tidak murni ataupun pecahan campuran dengan bilangan bulat. Dan juga cara cepatnya. Semoga bermanfaat untuk sahabat pintar. Dan jangan lupa di-share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar sahabat pintar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Saya Iqbar, undur diri, salam pintar.